Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam Syafi'i Nama asli Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Beliau lahir di kota Gaza, Palestina pada tahun 767 Masehi Ayah Imam Syafi'i meninggal dunia sebelum sempat mengenal anaknya Imam Syafi'i hidup sebagai anak yatim Pada saat Imam Syafi'i berusia 2 tahun, ibunya membawanya pindah ke kota Mekah Meskipun dengan segala ketidakmampuannya, ibu Imam Syafi'i bertekad untuk menjadikan Imam Syafi'i sebagai seorang ilmuwan besar Di Mekah, Imam Syafi'i belajar kepada banyak guru Di usia 7 tahun, Imam Syafi'i sudah menghafal 30 jus Al-Quran Dan pada usia 10 tahun, ia telah menghafal banyak kitab-kitab Imam Syafi'i dikenal pandai berbagai ilmu Ia juga menuntut ilmu pada guru yang berada di berbagai kota Seperti di kota Madinah, Bagdad, dan Mesir Suatu ketika saat belajar, Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Al-Waqih Tentang kesulitannya dalam menghafal pelajaran Kemudian Al-Waqih berkata Jauhilah olehmu perbuatan maksyat Selain sebagai seorang penuntut ilmu Imam Syafi'i juga dikenal dengan orang yang rajin beribadah, rendah hati, dan dermawan Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i membagi waktu malamnya menjadi tiga Yaitu Sepertiga untuk sholat malang Sepertiga untuk menulis buku Sepertiga untuk tidur Pada masa hidupnya, Imam Syafi'i telah mengarang buku Yang berjudul Ar-Risalah dan Ala'um Para ulama di dunia dari dahulu sampai sekarang Menjadikan kedua buku tersebut sebagai pedoman dan rujukan mereka Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i mendapatkan gelar Nashiru Sunnah Yang artinya pembela Sunnah Nabi Imam Syafi'i meninggal di usia 53 tahun Ia meninggal pada tahun 820 Masehi Makam Imam Syafi'i dapat kita temui di kota Cairo, Mesir Baik anak-anakku semuanya Sekian pembelajaran Al-Islam kali ini Semoga ilmunya bermanfaat Dan dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari Apabila ada kesalahan, Ustazah mohon maaf sebesar-besarnya Warakallahu fikum Jazakumullah khairan katsir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh